Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas sekadir Allah SWT, atas semua limpar rahmat dan kasih sayangnya bagi kita. Radu Institut bersama Radu Yendra kembali menyapa mahasiswa dimanapun dia berada. Kali ini kita akan melaksanakan suatu kajian berdarah riset artikel lanjutan. Hapital Exponential Distribution, Measures, Estimation, and Application Actuarial Data, sesi 2. Dalam suatu riset artikel telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana suatu fungsi densitas yang kita sebut dengan Alpha Power Exponential Distribution. Kita sudah bahas mengenai bagaimana fungsi densitas, bagaimana log likelihood, dan bagaimana cara mengestimasi parameter. Itu pada sesi pertama kita sudah bahas dengan Alpha Power Exponential Distribution. Kita sudah bahas. Nah, tinggal yang belum kita bahas adalah bagaimana cara melihat model ini baik atau tidak melalui density plot dan cumulative plot. seperti yang ditampilkan pada riset artikel ini untuk gambar atau figure 6 kalau salah pada gambar yang ke-6. Kita lihat gambar 6. Nah, ini dia. Jadi gambar 6 ini ada histogram yang dihampiri oleh garis putus berwarna biru. Ini adalah density plot, sedangkan yang di sebelah kanannya adalah cumulative plot. ada F besar, ada F kecil. Yang warna hitam pada gambar Fx besar ini itu adalah cumulative hampiran dengan menggunakan rumus I kurang 0,5 per N, sedangkan yang biru yang putus-putus adalah cumulative model Alpha Power Exponential Distribution. Nah, ini akan kita cobakan dengan menggunakan R kita. Oke, kita coba lihat R kita. Kita buka R. Nah, ini R kita. Nah, minggu yang lalu pada sesi pertama kita telah memiliki data. Ini data kita. Kita run. Edit, run. Oke, ini kita lihat data kita. Ini data kita. Capsule. X. Nah, ini data yang seperti pada riset artikel. Lalu kita pada sesi pertama sudah sampai ke dalam mendapatkan estimasi parameter melalui program Optime. Jadi kita run. Tidak perlu kita ulang lagi. Kita run saja. Ini Optime kita. Oke, jadi kalau kita melihat parameter kita Alpha. Ini parameter Alpha kita. A dan ini C. Ini adalah parameter-parameter yang kita miliki. Ada Alpha, ada A, ada C. Oke. Oh, ini kayaknya ada yang salah. N-nya kita belum masukkan. N-nya yang datang. Salah ya. N kita berikan dulu N length X. Baru kita run kembali program kita. Oke, kita run. Oke, kita cek kembali Alpha. Oke, udah benar. A, C. Nah, ini program-program yang harus kita memang dituntut kehatian. Seperti tadi pengalaman kita belum memasukkan nilai N dan menghasilkan nilai parameter-parameter yang keliru. Tapi setelah kita berikan nilai N, lalu kita run Optime kita dan seterusnya. Oke, lanjut. Kita berikan fungsi densitas. Nah, ini fungsi densitasnya. Ingat, tujuan fungsi densitas diberikan adalah untuk mendapatkan uji density-density function plot. Jadi fungsi densitas ini dapat diperoleh di riset artikel. Ada fungsi densitas. Ini F kecil, Fx kecil. Nah, ingat. Dalam fungsi densitas kita menggunakan XI. Bukan X lagi, XI. XI adalah barisan data dari 0 sampai 2 kali maksimum data dengan lompatan 0,001. Oke, lalu ada F besar, kumulatif, juga ada pada riset artikel. Nah, pada kumulatif kita gunakan XX. Apa itu XX? XX adalah short X, urutan data dari kecil ke besar. Nah, kita memerlukan kumulatif hampiran, I kurang 0,5 per N. I ini adalah data 1 sampai banyaknya data. Jadi kita run seluruhnya. Oke, kita run. Lalu kita run-kan kembali fungsi densitas dan kumulatifnya. Oke, kita run. Kita coba lihat di konsol. Nah, ini konsol kita. Jadi fungsi densitas sudah, kumulatif sudah. Lalu kita coba gambarkan density plot dan kumulatif plot. Ingat, density plot memasangkan histogram, dengan grafik densitas. Nah, ini densitas, grafik densitas. Tetapi kalau dia grafik kumulatif, memasangkan kumulatif hampiran dengan kumulatif model. Jadi kita coba lihat gambar kita. Kita run, kita lihat gambar. Nah, ini dia. Persis sama dengan di riset artikel. Kalau riset artikel tadi, grafiknya biru putus-putus. Kalau kita merah. Kalau yang kumulatif plot tadi, yang merah itu teoretikal pada riset artikel tadi berwarna hitam. Sedangkan kumulatifnya tetap biru. Nah, jadi hasilnya hampir sama dengan riset artikel. Sangat nyata sekali di sini. Sangat baik hasilnya. Di mana fungsi densitas yang kita hasilkan mampu menghampiri histogram. Sedangkan kumulatif juga mampu menghampiri kumulatif dari hampiran. Nah, kumulatif model kita mampu dihampiri oleh kumulatif model. Nah, jadi kalau mau kita lihat dari awal, sangat simpel sekali programnya. Tetapi ini pembelajarannya sudah sekian tahun. Sudah sekian tahun. Meskipun terasa simpel, hati-hati dalam menulis log likelihood. Hati-hati memberikan nilai parameter, hati-hati. Kadang ada parameter 1, 1, dan 1. Kadang ada 0,01, 0,1, dan seterusnya. Dan ini merupakan fungsi densitas. Kalau mau lihat di samping, ini adalah kumulatif. Jadi kalau mau kita run-kan secara keseluruhan, run-kan lagi, kita run. Kita lihat di konsol, dia jalan. Wah, ini dia. Oke, ini dia. Jadi itu tadi lanjutan tentang pembahasan riset artikel sebelumnya. Di mana kita lanjutkan dengan memberikan uji density-density plot dan kumulatif plot. Oke, jumpa lagi bersama Radu Institute pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.